I won't let you go, I need you from my side Halo Sobat Gamer, kembali lagi dengan kami di daftar Game ID Open World merupakan game yang menyediakan map yang luas untuk dijelajahi para pemainnya Biasanya game-game seperti ini juga dibarengi dengan grafis yang sangat mumpuni Dan di video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang beberapa game open world Yang lumayan baru dirilis untuk perangkat Android guys Ya walaupun tidak baru-baru banget sih Karena daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua, untuk subscribe channel ini Agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan berikut 7 game open world terbaik Android versi daftar Game Marvel Future Revolution Akhirnya, salah satu developer game mobile kesayangan kita yaitu Netmarble Telah merilis salah satu game MMORPG bertema superhero beberapa hari kemarin guys Untuk kamu para pecinta superhero Marvel sekaligus penyuka game MMORPG Maka kamu layak untuk mencoba game yang satu ini Di dalam game, kamu akan bisa memainkan beberapa karakter superhero Dengan sajian map open world Dengan latar dunia Marvel sekaligus Dengan lingkungan map yang sangat realistis Kemudian, kamu juga bisa menemukan berbagai tampilan kostum yang bisa kamu gunakan Menariknya lagi, setiap karakter memiliki ability yang sangat unik Dengan status yang bisa kamu tingkatkan Dan mungkin sedikit berbeda dari kebanyakan yang kamu lihat di dalam game superhero lainnya guys Selain itu, kamu juga bisa menggunakan perangkat dengan spesifikasi medium Untuk tetap lancar memainkan game kali ini Off the Road Untuk kamu yang menyukai game off-road Maka kali ini kami merekomendasikan salah satu game open world dengan tema off-road Yang mungkin layak untuk kamu mainkan guys Game kali ini menyediakan beragam jenis kendaraan off-road Serta grafis lingkungan yang sangat realistis Dan beragam mini games yang bisa kamu temukan di dalam game Menariknya lagi, kamu tidak hanya bisa menggunakan kendaraan off-road Tapi kamu juga bisa menggunakan beragam kendaraan lain Seperti helikopter, kapal, hingga kereta api guys Grafik yang disajikan oleh game kali ini juga sangat realistis Dengan interior kendaraan dan lingkungan yang dibuat sedemikian rupa Ya meskipun game kali ini udah lumayan lama dirilis Tapi sepertinya masih sangat seru untuk dimainkan hingga sekarang ini ya guys Genshin Impact Genshin Impact merupakan game open world Yang udah dirilis setahun yang lalu guys Dan menjadi salah satu game RPG terbaik hingga saat ini Grafis yang ditampilkan serta karakter yang beragam Membuat Genshin Impact semakin digamari oleh banyak orang Apalagi game kali ini menyajikan storyline yang begitu banyak membuat orang penasaran Di dalam game, kamu bisa mengumpulkan karakter dari bintang 4 hingga bintang 5 dengan berbagai elemen Yang bisa kamu dapatkan dari menyelesaikan story ataupun dari gacha guys Tapi kayak banyakan pastinya harus gacha sih ya Karakter yang kamu kumpulkan nantinya bisa kamu masukkan ke dalam tim Yang akan menggunakan kombo elemen dalam pertarungan guys Di sini, kamu bisa menyelesaikan dungeon, quest, ataupun hanya sekedar berkeliling map yang sangat luas Game kali ini merupakan game yang terinspirasi dari game PC guys Game yang dikembangkan oleh Batesda Studio kali ini juga menyajikan grafis yang sangat realistis Di Elder Scrollblade juga memberikan misi yang bisa kamu kerjakan Dan kamu bisa berpetualang di map yang luas untuk menyelesaikan beragam quest dan mengalahkan setiap musuh Selain itu, game kali ini juga memungkinkan kamu untuk membangun kota kamu sendiri guys Kamu bisa mendesain kota sesuai yang kamu inginkan dengan interior abad pertengahan Selayaknya game RPG, kamu juga bisa memperkuat karakter dengan cara mengumpulkan item Untuk membuat senjata, armor, dan mempelajari beragam skill yang unik Menariknya lagi, kamu bisa menggunakan mode PvP di arena 1 vs 1 dengan player aktif lainnya secara online guys Roblox Roblox merupakan game sandbox yang memiliki kesamaan dengan Minecraft Di mana pemain bisa membuat dan menciptakan kreasi mereka sendiri Perbedaannya adalah, Roblox memiliki opsi game development Di mana pemain bisa membuat game sendiri Sehingga kamu bisa membuat game seperti apa yang kamu inginkan guys Selain itu, Roblox juga mengandung konsep simulation Di mana pemain bisa bersosialisasi di dalam game Membuat avatar sendiri Hingga chatting dengan player di berbagai negara Kamu juga bisa mengajak pemain lain untuk mencoba memainkan game buatan kamu Dan begitu pun sebaliknya, kamu bisa memainkan game buatan orang lain Tidak hanya itu, map yang luas juga bisa kamu jelajahi sembari menciptakan kreasi kamu masing-masing guys Odin Valhalla Racing Odin Valhalla Racing merupakan game MMORPG yang sangat dinantikan kehadirannya di tahun ini Game yang memiliki size 12GB yang tentunya dibarengin dengan tampilan grafis yang sangat luar biasa khususnya untuk penangkat mobile Dan beberapa waktu yang lalu, game kali ini secara resmi telah dibuka untuk server Korea Selatan Sehingga, bagi kamu yang ingin memainkan game Odin Valhalla Racing Maka kamu harus menginstallnya di tap-tap Secara gameplay, Odin Valhalla menyajikan 4 jenis karakter yang bisa kamu gunakan Serta lingkungan dengan map open world yang secara bebas untuk kamu jelajahi Selain itu, Odin Valhalla Racing juga menyajikan grafis yang diciptakan menggunakan Unreal Engine 4 Sehingga, tidak perlu diragukan lagi kualitasnya Ya, meskipun kebanyakan player sedikit kecewa Karena pada akhirnya, game kali ini sangat mirip dengan Line Edge 2 atau Black Desert guys Blade & Soul 2 Game kali ini merupakan sequel dari game Blade & Soul pertama yang dipublikasikan oleh NCSoft Yang saat ini bisa dimainkan di multi-platform, baik itu di PC ataupun Android guys Dan tentunya kamu bisa menggunakan akun yang sama untuk memainkan game kali ini di multi-platform Yang berbeda dari versi pertamanya, Blade & Soul kedua memiliki konsep pertempuran dan pengoperasian yang jauh lebih mudah Dan tidak hanya itu, grafis yang diberikan serta performa dari setiap monster juga lebih ditingkatkan guys Sehingga, akan semakin sulit untuk dikalahkan Dan selayaknya game MMORPG lainnya Blade & Soul kedua juga menyediakan beberapa jenis karakter dengan role berbeda Dan tentunya memiliki kemampuan yang berbeda juga guys Itulah 7 game MMORPG terbaik Android yang dapat kami rekomendasikan untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game Silahkan meninggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys in the next video Terima kasih telah menonton!